Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya Partai menghormati itu. Dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit. Bapak Buat, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Bundur. Sudah pamit. Artinya mundur bukan kajar Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Bundur berarti Pak. Wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, disebut sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan atau PDIP. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jeneral atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Pernyataan Hasto ini menanggapi kabar belum dikembalikannya Kartu Tanda Anggota atau KTA PDIP oleh Gibran. Hasto menegaskan Gibran sudah tidak menjadi keluarga PDIP setelah berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Maka otomatis Mas Gibran karena mencalonkan diri bersama Bapak Prabowo, jadi sudah tidak menjadi keluarga dari PDI Perjuangan. Ujarnya usai melakukan Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda PDIP di wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB minggu 5 November 2023 dilansir kompas.com. Hasto menambahkan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beberapa waktu lalu mengatakan Gibran dikuningkan alias masuk Golkar. Menurutnya, dalam Undang-Undang Partai Politik, seseorang tidak boleh memiliki KTA ganda. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, seseorang tidak bisa diusung oleh partai politik yang berbeda koalisi. Karena ini menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang ketika punya KTA ganda. Ini diatur dalam Pilkada. Sehingga di dalam Pilpres pun maka Capres dan Cawapres tidak boleh memiliki KTA ganda, terang Hasto. Pada Sabtu 4 November 2023, Hasto Kristianto menegaskan Gibran Raka Buming Raka tak lagi menjadi KDR PDIP. Ia menjelaskan Gibran telah pamit dari keanggotaan PDIP. Hasto pun menyebut Gibran telah mengembalikan KTA PDIP ke DPC PDIP Solo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.